Anda masih bersama saya Riyadi Rifki di seputar Bandung Raih Malam. Pemirsa terganjal visa belum selesai. Keberangkatan seorang calon jemaah haji asal Kabupaten Sumedang, Coba Rat, tertunda. Kakek Uja yang berusia 91 tahun dari dusun Cigobang, Desa Cikondang, Camatan Ganeas. Kabupaten Sumedang, Coba Rat gagal berangkat ke Tanah Suci pada keluarga 16 karena visanya belum beres. Kakek Uja yang berasal dari Desa Cikondang, Kabupaten Sumedang gagal atau tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci karena visanya belum keluar. Kakek Uja seharusnya berangkat bersama rombongan jemaah lain di Kloter 16, namun keberangkatannya tertunda. Rencaranya kakek yang berusia 91 tahun ini akan diberangkatkan bergabung di Kloter 51 atau Kloter 78 bersama sang anak menuju Tanah Suci. Perjuangan kakek Uja hingga mampu berangkat ke Tanah Suci bukan hal yang mudah. Kakek Uja yang hanya seorang buruh tani menabung selama bertahun-tahun agar impiannya beribadah ke Tanah Suci bisa terkabul. Menurut sang anak, keberangkatan kakek Uja tersebut seharusnya masuk Kloter 16, namun visanya belum kunjung turun. Kloternya 78 kloternya seharusnya. Seharusnya Kloter 78 seharusnya. Karena Puan Bapak saya itu kan tambahan lansia kan, menyalahkan lansia. Jadi begitu saya, porkula-porci punya saya, langsung diajuin punya Bapak gitu. Alhamdulillah langsung keluar. Cuma masuknya kloternya kloter 78, bukan kloter 16. Itu punya Bapak saya. Tadinya udah siap kloter 16 seperti itu Pak? Ya, udah siap kloter 16 juga udah siap masuk, cuma ada kendala kan, apa namanya, visanya belum turun. Pihak keluarga Kakek Uja berharap visa Kakek Uja dapat segera turun agar bisa berangkat pada kloter selanjutnya.